Intro Selamat kembali ke bulletin Homeboys Saya Zulbikar Dan saya Muhammad Adam Pahagus kini ditempatkan di ICU Pemain baru Homeboys MLBB Iron Pro lebih selesa di Homeboys ZX Gaming kemalangan Puan Baka mencari cinta Misteri kehilangan awam Assalamualaikum dan selamat sejahtera Jurulati Sem9 Gang Ahagus Kini berada di ward ICU disebabkan COVID-19 yang melanda negara kita Kami dari pihak Homeboys dan Bosku Mendoakan agar jurulati Sem9 Gang Ahagus Kembali sehat seperti sediakala Pasukan MLBB Homeboys menguatkan lagi pasukan mereka Dengan kehajiran Vings dari tim MLBB Todak Homeboys tampak lebih bersedia untuk menghadapi cabaran MPL musim ke-8 Selamat maju jaya buat Ving dan pasukan MLBB Homeboys Penganalisa pasukan PUBG M Homeboys Iron Pro Kini lebih selesa bersama pasukan Homeboys Di sini kami menyediakan Terme Wall bersama Iron Pro Perasaan Iron Perasaan Iron happy And then masuk Homeboys ataupun Bosku ni dah lama lah Benda yang Iron nak sama ni Dalam masa dalam bidang esports ni Beza dia bila tengok orang macam contoh sekarang kan Scream kan Nampak player-player lain semua main scream Iron pun terasa macam nak main scream juga Macam Gian-gian nak scream tu ada lagi Gian nak torment Tapi kita tak boleh kacau player kan Macam tak boleh nak suruh player Okay main aku main lah Tak boleh Actually Iron ni Tak suka Macam Di-control lah Dari segi platform Iron Iron punya social media Iron tak suka And then Iron tak suka benda tu Kerja Iron jadi complicated lah sebenarnya Bila Iron buat kerja macam tu Iron jadi tak best lah Iron jadi tak happy Nak buat itu ini apa semua tak boleh So Sebab Kenapa Iron tak main Ataupun tak terima offer Owner baru tu Actually sebelum Dia Perus sebagai sponsor Actually dia dah ada Macam Ada issue lah Dari segi Bisnes Iron dan apa semua Dengan Cousin Iron Dengan Boki sendiri Tapi Itulah Tak dapat juga Nak jadi partner Bisnes partner Okay And then Pada 31 hari bulan tu Hari APNPL Tutup Apa Transfer window tutup Tu Diorang datang Diorang cakap Diorang sponsor baru Tim ni lah And then Diorang cakap lah Apa semua Diorang penyerta Apa semua And then Iron pun tak setuju Sebabnya Iron ni Tak suka di-control Tak happy lah kita kan Nak buat kerja Kita rasa nak buat itu Ini tak boleh Apa semua And then I buat di season Untuk tak main terus Daripada season ni Rehat lah Sebab Ya transfer window dah tutup kan Kita tak boleh Pindah-pindah mana-mana Lepas saya Nak bawa Homeboy ke RC Kalau ada rezeki Kalau diorang buat Kejutan Season ni Kalau boleh comeback PMGC punya point Kalau ada rezeki Saya nak bawa Diorang yang pergi PMGC Seorang streamer yang dikenali Sebagai ZX Gaming Dilaporkan mengalami kemalangan Ketika beliau sedang melakukan Riadah berbasikat Namun setelah mendapatkan rawatan Beliau kini dikatakan Telah pulih dari Kecederaan yang dialaminya Kami telah mendapatkan Termu buat bersama beliau Untuk keterangan lanjut Zack nak tanya ni Zack Betul tu engkau Aksiden Zack Betul lah Tapi aksiden naik basikal Membawa basikal tu Terlampau Bernafsu Terlampau ekstrim lah Dengar cerita engkau Operate Betul lah Zack Betul Tangan ni sebab Dia tak patah Tapi Sebab tangan aku Belobang Aku boleh bagi gambar Belobang macam Sebab tu Dia tak boleh Doktor kata Tak boleh terdirect Jahit Dia nak kena Jahit Dengan otak Kali ke macam mana Aku tak paham Dia kena operate lah Walaupun dia tak patah Tapi dia belobang Gosip hangat Homeboys Oh my god Editor kepada Daddyhood Iaitu Wan Bakar Kini mencari Cinta sejati Untuk dijadikan misteri Walaupun Wan Bakar Kini berusia 31 tahun Tetapi Beliau masih lagi Keseorangan Sehingga kini Kami telah Mendapatkan Wan Bakar Bagi mengulas Isu ini Kenapa tak ada Orang nak awak Tak tahu Mungkin Ada Tapi Mungkin Saya Malu Mungkin Sekarang Umur anda Umur berapa sekarang? 31 Kalau Kalau lah Ada Jodoh Di luar sana Apakah ciri-ciri jodoh Yang Cik Wan Bakar Nak? Satu Setia saja Ciri-ciri lain? Menerima saya yang bosan Okey Jadi Selain daripada Awak Membosankan Apa lagi Yang awak rasa Ada dalam diri awak Yang menyebabkan Perempuan di sana Suka Melekat dengan awak? Suka Pemalu mungkin Lagi Lagi Tak pernah bercakap Tak pandai bercakap Tak pandai bercakap Jadi Mungkin Lepas ni Ada Perancangan Untuk ambil Kelas Untuk hilangkan Malu tu ke Ataupun Pergi mana-mana Seminar Untuk Belajar Untuk mendapatkan jodoh Mungkin boleh Lepas PKP ni Akan pergi Akan pergi Berapa tiket tu? Mungkin Satu setengah Dah surveil lah Kelas tu Dah surveil Kelas tu Alhamdulillah Sebelum ni Pernah Cuba Untuk Berkapel-kapel Pernah Tapi semua gagal Apa alasan Kegagalan Percintaan tu? Macam yang tadi tu lah Apa Apa sebabnya? Bosan Ada dapat ayat Awak terlalu baik Untuk saya tak? Itu selalu Jadi itu sajalah Tuan-tuan dan puan-puan Dia ingin mengingatakan Bahawa dirinya terlalu baik Untuk orang lain Oh peluk Jadi Bab berkata Pepatah Kalau jodoh tak kemana Tapi saya tak tahu Kemana jodoh dia sekarang ni Sampai kiamat pun tak jumpa Agaknya Kalau dia terus berperangin Sebegini Jadi itu saja Laporan dari saya Untuk Bulletin Homeboys Saya Papa Noh Sekian Babila lagi Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bekah pembaca berita Bulletin Homeboys Iaitu Muhammad Syazmi Atau dikenali sebagai Awi Menjadi tanda tanya Kemanakah kehilangan beliau Selama ini Bekah pembaca berita Bulletin Homeboys Iaitu Muhammad Syazmi Atau dikenali sebagai Awi Menjadi tanda tanya Kemanakah kehilangan beliau Selama ini Kami akan meminta bantuan Detektif Fikar Bagi menyiasat tentang Kehilangan Awi ini Oke guys Saya Detektif Fikar So sekarang ini Saya akan menyiasat Misteri kehilangan Awi So pertama sekali Kita tengok tempat streamingnya Sekarang meja dah tak ada Siap jari pun Dah tak ada Nengok nih Ada pakaian Agus Yang tinggal kat sini Kursi pun dah tak ada So mari kita tengok kat Allah pula Nampaknya meja dah tak ada Mungkin dia dah berlangon Tapi kat sini Ini meja dia Ini lah meja dia Kita cari-cari Ini lah dia Ini aku nampak Dari dekat Stiken di dekat Sebab ZX Gaming bagi dia Free Free kabel So aku tahu Ini meja dia Ini meja dia Sebenarnya Ini meja dia Ini meja dia Ini meja dia Ini air liur dia, ini air liur adam. Kita tinggalkan jejak kat sini, ini adalah peta yang dia buat. Guys, ini adalah peta yang dia buat. Tapi nampaknya dah kering dah. Berarti dah macam seminggu yang lalu kot dia bari. Tak tahu ke mana dia hilang. Oke, kita akan cari lagi. Oh, ini ada kerusi deh, guys. Ini adalah kerusi yang awing. Kalau dia sering, dia akan pakai kerusi ini. Tapi kerusinya dia tebalan dua dah. Nampaknya macam berlaku kekerasan dah kat situ. Macam dia bergelut dengan orang kat kerusi sampai patah macam ni. Tapi itulah, kita still tak boleh nak cari misteri ke mana kehilangannya awing. Mungkin dia telah pun dibunuh. Adapun dia diperkosa oleh manusia lain, saya tak tahu lah. Tak apa, nanti kita sambung lagi pencarian awing ini. Oke, good luck. Kita beralih ke berita kajian cuaca Homeboys. Hello, guys. Saya telah berenang sejauh 20km non-stop, guys. Dan hari ini saya di Amazon, di California. Mungkin salah. Alright. Tapi, kau tahu kan Amazon ni ada binatang apa dekat sungai-sungai dia? Dia sebenarnya dalam, guys. Sebenarnya dia dalam. Sebenarnya dia dalam. Tapi bila saya berenang, saya terapung. Okay, guys. Saya sedang berterapung di atas lautan Amazon di sini. Terlalu banyak ikan pirana. Tetapi pirana tidak makan saya. Sebab saya hamis ke. Alright, guys. So, hari ni kerja cuaca. Untuk minggu ini, kita akan kaji cuaca di negeri Brazil. Brazil negara kan negeri, guys? Negara, eh? Okay, negara Brazil, guys. Dan juga Mexico. Dan juga Thailand. Sebab Thailand ni dekat dengan Malaysia. And, yeah. Dan sekitar Rusia, eh. So, dekat Brazil, dekat sini, guys. Sini selalu hujan, guys. Sama macam Malaysia. Betul lah orang cakap. Ronaldo tu sebenarnya orang Malaysia, guys, eh. Dan kali ni kita ke Mexico. Okay, Mexico. Mexico macam biasa, guys, eh. Tidak pernah hujan, guys, eh. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Korang tahu kenapa Mexico tak pernah hujan. And then, Thailand, eh. Thailand sekarang tengah musim durian, guys, eh. Musim durian. So, sekarang ni pun kalau cuaca pun. Kalau durian mestilah hujan dan panas, eh, guys, eh. Hujan dan panas. And, yeah. Di Rusia. Rusia sekarang. Korang tahu tak? Rusia, Rusia macam mana? Rusia. Rusia sekarang kan bersalji, guys. Bersalji. Saya sangat bersalji, guys, eh. And, yeah. Itu saja untuk liputan kali ini, guys. And jumpa di Minggu Hadapan, guys. Bye. Sekian saja berita dari saya, Muhammad Adam. Saya, Zulfikar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan MLBB Hombos menguatkan lagi pasukan mereka dengan kehadiran Wings dan... Wings. 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 Kelak, kelak. Wings, too bad. Kan? Wings, Wings. Gosip terhangat Hombos. Oh, my God. Bersama kita dengan Encik Rizwan Abu Bakar lebih dikenali sebagai... Ayat mungkin ayat-ayat terakhir sebelum kita menggunakan diri ini. Ada ayat-ayat mungkin selling... Selling point untuk diri sendiri untuk mendapatkan jodoh di luar sana. Selling DM saya lah. Membosankan. Para-para gadis sana. Naya nak cari suami. Carilah saya. Dn. J.R. Tapi... Tak apa, aku buat je. Last, okay. Oh, guys. Hello, guys. Welcome to the... Eh, kat, kat, kat. Apa? Aku nak kajokit juga. Oh, yelah. Sabarlah. Sabarlah. Oh, dah penat lah. Okay, okay. Masalah, aku pati-pati lah. Om nom 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 Terima kasih telah menonton!